Intro Karena adanya pembenci, maka adanya pembohong. Keduanya berasal dari golongan yang sama. Suatu golongan yang tidak memahami tentang besarnya dunia dan alam jagad raya ini. Jika seorang membenci tanpa alasan, jangan balik membencinya, tapi berikan dia satu alasan. Kita bukan ancaman. Kenapa harus saling membenci ketika melihat sebuah fenomena konflik dalam kehidupan sehari-hari? Ada pertanyaan yang bergelayut dalam pikiran kita. Kenapa harus ada sifat benci? Kenapa manusia saling membenci? Kenapa setiap persoalan harus diselesaikan dengan jalan membenci? Kenapa orang yang tujuannya berbuat baik, malah sebaliknya, menebarkan sikap dan perkataan yang berwujud kebencian? Jawaban dari semua pertanyaan itu sederhana saja. Manusia terlahir sesuai fitrahnya. Di dalam diri manusia itu sudah tersedia semua sifat, karakter, asa dan karsa, baik itu rasa cinta, kasih sayang, saling menyukai, amarah, dendam, rindu, bahkan rasa benci itu sendiri. Namun yang perlu kita ketahui secara akal sehat, Mengapa harus membenci? Mengapa kita membenci tanpa alasan yang jelas dan memahami duduk perkaranya? Terkadang orang yang dibenci kita tidak tahu salah atau benar perbuatannya. Coba kita renungkan kembali. Manusia itu tidak salah secara normal, tapi harus memilih alasan yang jelas dan sifatnya bukan menghakimi. Tapi mendidik. Bila itu sebuah kesalahan, dengan harapan dia bisa berubah. Terkadang diri kita merasa kesepian, lalu melakukan hal-hal sensasional dengan membenci seseorang, tanpa sebab yang jelas. Bila memiliki wawasan yang cukup, cara seperti ini bukan jalan keluar mengusir kesepian. Dan sebaliknya, semakin membuat diri terluka, karena bukannya mendapatkan sahabat atau teman, malah permusuhan. Begitu beratnya suatu tekanan yang sedang kita hadapi, maka membenci seseorang dianggap mampu memberikan pelampiasan dengan menyalahkannya. Tidak saja di dunia nyata, malah di media sosial sedang marak sekarang, para kaum hater ini. Pertanyaannya, apakah akan meringankan beban pikiran sendiri? Setiap beban pikiran yang menghimpit kita, wajib hukumnya dicarikan jalan keluar, bukan mencari objek penderita lain di luar sana. Apalagi dengan mengorbankan orang lain. Memiliki sikap insecure, yang sukanya membanding-bandingkan diri dengan orang lain, dan sikap sombong, juga akan membuat diri sendiri akan menjadi hater. Sebab ketika perbandingan itu dilakukan, ternyata orang lain lebih baik dari kita. Akan muncul rasa iri, dengki, dan tidak mau tersaingi. Walhasil, kita akan menjadi pembenci dengan alasan yang tidak jelas, bahkan bisa menurunkan harga diri sendiri di mata orang lain. Atau menjadi pembenci ketika memiliki cara pandang dan pemikiran yang berbeda dengan orang lain. Ini juga akan menjadikan hater yang tidak jelas dan rendah wawasan berpikirnya. Apalagi sampai menghasut. Sikap membenci itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tidak memandang tempat atau waktu. Bahkan terjadi pada golongan intelektual, budayawan, sampai kepada golongan agamawan. Timbul lagi pertanyaan, Mungkinkah semua rasa benci itu muncul akibat diri sendiri yang khawatir dengan kekurangan, takut tersaingi, rendah diri, diri hati, dan sebagainya. Lalu, membenci orang lain sebagai pelampiasan. Sebaiknya, uang jauh-jauh rasa benci tanpa alasan yang jelas tersebut. Karena menjadi pembenci itu akan merusak diri sendiri akibat gejolak negatif yang dapat mengikis harkat dan martabat diri sebagai manusia di mata orang lain. Marah tak berkesudahan, permusuhan tanpa alasan, lelah jiwa, emosi, dan hati. Menjadi sensitif dan hidup tidak pernah tenang. Selalu berpikir buruk meski kepada hal-hal yang baik, berpikir ulanglah, untuk menjadi pembenci gunanya tidak ada. Yang ada hanya merugikan diri sendiri. Lebih baik menjadi orang baik yang selalu berbuat baik, meski kepada orang yang diperasangka tidak baik. Walauhualam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!